Halo YouTube, kembali lagi bersama saya di channel saya Oke, dalam video kali ini saya akan berbagi tips Cara mengatasi remote keyless nadat ya Di Suzuki GSX-R150 Banyak dari teman-teman yang belum tahu Fitur keyless itu dikoneksikan menggunakan bluetooth ya Atau fitur bluetooth itu bisa di-disconnected ya Nah, seperti halnya kasusnya di motor saya Ini knob tidak berfungsi atau mati ya Seperti ini ya Nah, buat kalian yang belum tahu Nggak usah panik ya Kalau knob keyless-nya tidak dapat diputar Nah, caranya itu gini Simple banget ya Caranya gini Di sini ada lampu, lampu merah ya di remote-nya Ini tombol power Nah, kalian tekan beberapa detik Sampai nyala sekali Habis itu kalian coba tekan Knob-nya Nah, ini sudah berfungsi lagi ya Nyala Nyala Ya kan Nah, terus gimana cara Mendiskoneksikannya lagi gitu Atau memutus bluetoothnya Caranya sama Ditekan beberapa detik Sampai nyala lampu merah Ini sudah Udah disconnected ya Atau terputus koneksinya Oke, simple kan? Simple kan caranya? Oke, sekian video dari saya Semoga memantu See you next time See you next video Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati